Dalam mirsa sebelumnya Provinsi Banten mengumumkan jumlah pasien positif corona di wilayahnya bertambah menjadi 5 orang. Satu diantaranya meninggal dunia. Pemerintah Provinsi Banten mencatat saat ini ada 130 orang dalam pemantauan. 18 pasien dalam pengawasan positif covid-19 atau corona. Seorang warga pondok aren Banten pasien positif corona berumur 57 tahun meninggal dunia Senin kemarin. Korban diketahui memiliki riwayat perjalanan dari Malaysia. Hingga saat ini sebanyak 5 warga Banten positif corona. Seorang diantaranya meninggal dunia, 130 orang warga Banten dalam pemantauan dan 18 orang dalam pengawasan. Namun lagi kita tracking. Kita lihat riwayat perjalanan termasuk lingkungan sekitarnya. Seberapa, apa yang dilakukan, aktivitas sosial di lingkungannya. Itu lagi kita tracking. Gubernur Banten Wahidin Halim mengimbau masyarakat Banten untuk tetap tinggal di rumah. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Dan yang terpenting menghindari tempat-tempat umum. Dari Serang Banten, Mahesa Apriyan di Ayus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.